Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Welcome back to my channel Dini Vojati MPD Dan kali ini kita kedatangan tamu Perkenalan dulu ya Karena tak kenal maka tak sayang Silahkan mas Nama saya Zhamhari Saya sekarang kuliah di Winsman Kali Jaga S2 jurusan komunikasi Dan penyiaran Islam Jadi lebih bagaimana Mengkomunikasikan Mas Zhamhari Akhir-akhir ini Di blog saya Di media sosial saya itu lagi banyak banget Pertanyaan tentang Salah jurusan kayak gitu mas Zham Kurang lebihnya itu Banyak yang nanya soal Kalau seumpama nih S1 nya Dikomunikasi terus Pengen ngambil S2 nya bahasa Inggris Itu gimana mas Zhamhari Jadi kalau Salah jurusan itu wajar ya Jadi mahasiswa baru Itu semester 1 Sampai semester 3 Itu pasti ngerasa Dia salah Dia pasti ngerasa salah Itu karena apa? Karena dia mungkin Pas awal masuk kuliah Itu dia belum memahami Ini misalnya saya jurusan KPI Ini mata kuliahnya apa aja Skillnya nanti yang diajarkan apa aja Dan nanti saya ngambil konsentrasi apa aja Itu pasti Ada hal-hal yang asing Karena itu Antara SMA dan masuk kuliah Itu beda jauh Cara berpikirnya beda jauh Materinya beda jauh Maka wajar kalau salah Ngerasa salah jurusan itu Nah yang perlu diperhatikan Itu ketika teman-teman ngerasa salah jurusan Ketika masuk semester 1 Sampai semester 3 Itu dia ngerasa skillnya benar-benar 70% ke atas disitu enggak Kalau di bawah 50% enggak disitu Saya sarankan jangan Jadi dia benar-benar mencintai enggak itu Misal saya 70% ke atas mencintai itu Dan saya pasti bisa melakukan itu Maka saya ambil Tapi kalau misalnya Di 1-3 semester itu Saya kok enggak suka banget Kemudian saya merasa ini bukan bidang saya Saya merasa ini bukan diri saya Maka saya harus lepaskan Saya mending ganti ke jurusan lain Saya pindah Berarti masih mending milih ngambil resiko ya Daripada selamanya kita terjebak dalam salah jurusan itu Betul Karena nanti imbasnya ke itu juga sih Kenyamanan kita Jadi misalnya Kita mau jadi apa Nanti kalau kita enggak set kan Enggak enak Jadi dalam dunia kuliah Sebelum teman-teman kuliah Usahakan punya master plan dulu sebelum kuliah Misalnya mau ambil KPI Oh KPI itu ada jurusan Jurnalistik Broadcasting TV, radio dan sebagainya Misalnya saya ingin menjadi penyiar radio Saya persiapkan sekarang Saya ingin mengambil mata kuliah radio Kemudian Saya mempelajari Tentang radio Prakteknya di radio Saya mencari link-link Atau partner-partner Atau orang-orang yang berkecumpung di dunia radio Jadi Memang harus fokus dulu Seperti itu Oke Mazan terima kasih Terus gimana dong Kalau misalnya nih Dari S1 sudah merasa salah jurusan Dan setelah lulus Ternyata dia baru sadar Karena passionnya itu di Bahasa Inggris Misalkan Terus dia ingin lanjut S2 Bahasa Inggris Apakah itu sudah terlambat Atau kok itu langkah yang Bagus Atau gimana Mazan Oke Jadi saya tadi menyarankan Kalau masih dalam 1-3 semester Itu merasa salah jurusan Tinggalkan Tapi kalau sudah semester 6-7-8 Iya apalagi sudah lulus Mau lulus-lulusnya Baru muncul rasa kelakuan salah jurusan Jangan lepaskan Luluskan dulu Oke 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 Kenapa Sudah di ujung tandu Teman-teman sudah Akan mendapat gelar ya Sudah akan sempurna gelarnya Nah Kita berharap Harapannya seperti apa Jadi ketika teman-teman mau lulus Dan itu Melaksa salah jurusan Itu biasanya Gue udah ansikan aja Ya Jadi teman-teman Ketika teman-teman itu Belajar di dunia perkulian Itu pasti suatu saat Ilmunya akan kepake Nah nanti tinggal Mikir S2 nya Mau nerusin itu Atau salah jurusan Atau Apa itu Kendah jurusan Misalnya mau nerusin Ya syukurlah Tapi kalau mau Beda jurusan Gak apa-apa Ilmu S1 nya dipake Untuk mendukung S2 yang diambil Oke 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 Bagus juga ya Mas Jamil Ya kita Cara berpikirnya aja Cara mengikipinnya aja Oke teman-teman Itu dia Tanggapan dari Mazam Hadi Mengenai Salah jurusan Nah teman-teman Kalau misalnya teman-teman Kepo nih Atau Masih ada pertanyaan Masih nyimpen Unek-unek Itu boleh banget loh Kunjungi di channelnya Mazam Hari Apa namanya mas Apa ya Zam Hari official ya Ya betul Oke Di bawah ini nanti ya Oke 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 Bisa juga lewat IG dan Facebook juga ya Nanti saya sertakan Di deskripsi ya Teman-teman ya Oke Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya